Intro Grand Final Pemilihan Duta HIV-AIDS Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2022 Puluhan peserta berhasil masuk ke dalam Grand Final dengan menampilkan bakat di depan para dewan juri. Nantinya, Duta HIV-AIDS DIY yang terpilih dicanangkan untuk mendukung program pemerintah dalam mewujudkan program 2030 Indonesia Bebas HIV-AIDS. Adapun pemilihan Duta HIV-AIDS tahun sebelumnya gagal digelar lantaran adanya pandemi COVID-19. Sehingga pada tahun ini, pemilihan Duta HIV-AIDS digelar di Sleman City Hall yang kemudian para finalis disaring lagi menjadi lima besar finalis Duta HIV-AIDS. Di samping itu, Sekretaris Duta HIV-AIDS DIY Rio Surya Pamungkas menyampaikan, pemilihan Duta tersebut digelar untuk membantu penanggulangan kasus HIV-AIDS yang hingga kini masih marak terjadi. Melalui Duta inilah, mereka memiliki peranan yang penting dalam melakukan pencegahan penularan. Salah satunya yakni dengan melakukan sosialisasi ke semua elemen masyarakat, termasuk generasi muda, mengingat sekitar 60% penderita HIV-AIDS terjadi pada generasi muda usia produktif. Untuk tema acara kegiatan pada tahun ini adalah meningkatkan dan mengaplikasikan 3-0. 3-0 itu adalah 0 untuk virus HIV, kemudian 0 kematian akibat AIDS, dan 0 stigma dan diskriminasi. Untuk kegiatan ini berlangsung sampai dengan Oktober, di mana beberapa kegiatan itu termasuk dengan sosialisasi dari para finalis Duta HIV-AIDS 2022 yang akan terjun langsung ke masyarakat untuk mencegah stigma dan juga diskriminasi khususnya segmentasi. Pihaknya berharap tujuan utama adanya Duta HIV-AIDS-DIY bisa segera digencarkan, sekaligus mengaplikasikan gagasan to zero yakni bersama pemerintah daerah, non-government organization serta LSM yang ada di Yogyakarta untuk dapat menekan kasus HIV-AIDS.